Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi di channel saya channel wang deso kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya pasang ini volmeter ya ini volmeter DC harganya sekitar Rp12.000 kemarin untuk kabelnya ada tiga ini yang hitam yang main yang merah yang plus kemudian yang putih untuk dayanya ya untuk mengukur daya main plus ini untuk nyalakan ini alatnya ini langsung saja kita praktekkan untuk bahannya ini dioda sama elko untuk dioda yang enggak ada juga yang ada garisnya yang plus ya yang enggak ada garisnya yang main yang main kita solder ke 12 volt seperti ini kemudian kita kasih elko untuk elko yang main yang ini yang ada garis yang putih yang plus yang enggak ada garisnya yang main kita solder ke nol nah bentar kemudian yang plus kita gabung ke ujung dioda tadi ya Hai seperti ini Hai nah ini saya zoom dulu biar kelihatan kemudian kita pasang ini ya kabelnya kita pasang kabel yang hitam ke nol ya ke sini kita pasang ke sini kemudian untuk yang plus yang merah kita solder ke plusnya elko tadi ya nah seperti ini kita pasang ini 0,06 dayanya ini belum pakai beban kemudian kita tempelin ke ini plus ya nah ini beban nya jadi 15 volt ya ini voltasennya 15 volt nah begini jarang ukurnya ini 15 volt karena pakai elko ya langsung saja kita tes ya apakah akurat kita tes pakai AVO apakah benar-benar akurat voltmeter digital ini kita posisikan di 50 volt DC ya kemudian yang ini untuk mainnya kita taruh ke nol dan untuk plusnya kita kita taruh ke nol dan tadi ya di plusnya voltasen agak 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 ini agak ntar gini aja ya nah ini turun naik turunnya ini karena di tes pakai AVO ini ini ya posisinya tengah-tengah ntar ntar enggak kelihatan tak dekatin dulunya nah ini 15 volt ya ini Hai turun nah akuratnya lumayan akurat lah kita dekatin lagi kita lihat nah ini 15 ya ini di tengah-tengahnya 10 dan 20 15 volt jadi untuk pemasangannya seperti itu ya kalau ngetes 9 volt tinggal pindah aja diodanya di 9 volt begitu seterusnya ya teman-teman jadi seperti ini pemasangannya semoga tutorial kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih